Sepatu ini itu kolaborasi tiga nama besar coy, eh tiga harusnya sepatunya juga besar Oke maksudnya mantep banget gitu ya, langsung aja kita Markisoy Halo teman-teman semua, benar-benar saya Rufarisman di video kali ini, bukan Markisoy sih ya Karena sebenarnya mau saya Markising ya, tapi disini sepatu ini nih ya Teman-teman harusnya udah tau lah, ini juga udah saya spill di Instagram Ini adalah kolaborasi antara NAProjek, Kevin's Work dan juga si Onyx eSport Sebenarnya mau saya Markising, cuma saya waktu itu karena ini adalah kesus-susu Eh gimana ya, waktu itu maunya sih bisa saya jadikan konten sebelum sepatu ini rilis Tapi pada nyatanya nggak bisa, jadi saya dikirimi dengan box alat adarnya Jadi nggak bisa saya Markising karena itu bukan box untuk di paket pembelian Nah jadi langsung aja saya bahas terkait dengan sepatunya ya Sekali lagi, ini adalah kolaborasi antara NAProjek, Onyx eSport dan juga Kevin's Work Terlebih sepatunya, detailnya seperti ini menurut saya, gimana ya NAProjek juga kolaborasi dengan seorang ilustrator atau seniman yang pasti sepatunya itu berkarakter banget Secara colorway, mungkin teman-teman yang udah ngelihat beberapa kali kolaborasi ya Kevin's Work Warnanya seperti ini ya, warna yang unik, kombinasi warna yang membuat sepatunya jadi Atau produk kolaborasinya jadi beda banget disini untuk detailnya sendiri Di bagian upper ini full menggunakan bahan kanvas Kemudian di bagian side-nya full ini ya Ini ada artwork print, ini artwork khasnya si Kevin's Work Ada awan, kemudian ada petir, awannya warna kuning Cuma petirnya disini warnanya pink coy Hmm, petir pink cedar, kalau bencok anjay Itu mungkin ya, mungkin Oke lanjut Nah cuma disini, baik di pair sebelah kanan maupun pair sebelah kiri Salah satu art khasnya Kevin, nggak ada coy Yaitu artnya burung Kan beberapa kali kalau misalkan teman-teman ngelihat kolaborasinya Kevin Selalu ada gambar burungnya Terlebih kalau kolaborasi dengan NAP Project Yang kolaborasi waktu lalu dengan NAP Project itu juga ada gambar burungnya Tapi disini nggak ada ya Tapi mungkin itu sebatas warna Eh sorry, karakter favoritnya Kevin aja ya Bukan karakter atau main karakternya dari si Kevin Kemudian di bagian list-nya ini saya suka list-nya tebal banget Katun gitu Dan ini warnanya kuning Senandai dengan warna apaan di bagian uppernya ini Top box-nya sendiri sampai dengan di bagian tang ini menggunakan bahan canvas juga Dan dia menggunakan warna biru-biru muda gitu Dengan label tangnya Disini ada gambarnya si Onyx atau logo-nya si Onyx ya Landak kuning Jadi disini warna kuning yang ada di sepatu ini ya Part-part atau detail warna kuning yaitu melambangkan bahwa ini ya kolaborasi tiga brand itu ya Kemudian di bagian lining-nya sendiri ini full menggunakan bahan mesh Cuma di bagian sini ada bahan canvas-nya coy Yang membuat sepatu ini Kalau misalkan teman-teman pakai tanpa kaos kaki Nggak asal-asalan Bakal lecet ya ya Kecuali kalau di bagian lining-nya ini full Sampai bagian ujung-ujungnya sini menggunakan bahan mesh Itu beda cerita Untuk insole-nya sendiri ini non-removable insole ya Nggak bisa dilepas tapi cukup tebal coy Ya salah satu karakternya sepatu dengan konstruksi full knice Kemudian di bagian foxing-nya sendiri atau midsole-nya Ya ini ada jenis font yang apa ya Font yang lucu ya bukan teges lah Disini ada nama Onyx, 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 Onyx Terus sampai dengan melingkar di sepatu ini Nah itu tadi ya terkait dengan detail dari sepatu ini Bagaimana tiga kolaborator Ada Kevins, ada Onyx, ada Na Project Bisa dibalut sedemikian rupah dan bagus gitu ya Di aplikasinya yang membuat sepatu ini benar-benar berkarakter banget Kemudian untuk harga sepatu ini adalah 550 ribu rupiah Cuma sayang banget nih Saya nggak tahu deh teman-teman ketika nonton video ini Sepatu ini masih ada atau udah sold out Tapi yang pasti untuk size-nya udah nggak lengkap ya Karena ini ketika teman-teman nonton video ini Dengan jadwal rilisnya atau tanda rilisnya udah lewat lalu ya Udah dari beberapa minggu yang lalu lah ya Tapi yang pasti sepatu ini harganya 550 ribu rupiah Dan hanya di produksi sangat terbatas Yaitu cuma ada 270 pair ya Menurut saya dengan harga 500an ribu rupiah Ya worth it sih ya Karena dari sepatu ini punya value yang oke banget Secara karakter ini dapat banget Dari colorway-nya pun juga unik gitu Baik segitu dulu untuk video kali ini Jadi buat teman-teman semuanya Mungkin anda yang udah punya sepatu ini ya Kolaborasi antara Kevin Schwartz, Unique Esports, dan juga si Na Project Dan mungkin teman-teman ada beda pendapat dengan saya Langsung aja kita sharing di kolom deskripsi Di kolom deskripsi, kolom komen di bawah Dan buat teman-teman yang mungkin tertarik dengan sepatu ini Setelah nonton video ini Untuk pelik-pelikannya udah seletakkan di kolom deskripsi ya Terima kasih teman-teman yang udah nonton Jangan lupa selalu dukung, bangga, dan pakai benar lokal Karena lokal istimewa Saya Norif Arisman, thanks for watching Stay positive and enjoy the BB Brighter See you next time Selamat menikmati